Assalamualaikum Hai, saya Aci Saya pemilik channel ini Apa kabar? Untuk yang baru gabung, selamat datang ya Di video kali ini saya akan membahas Tentang perbedaan antara paint tool saya 1 Dan paint tool saya 2 Tapi ini bukan video tutorial ya Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton Silahkan lanjut nonton Kalau enggak ya Oke langsung aja Kita mulai dari menu bar dulu Ini menu filenya hampir sama Tapi yang paling signifikan itu Pembuatan canvasnya Disini kita bisa bikin canvas dengan ukuran Sampai 10.000 x 10.000 pixel Terus kita bisa bikin preset sendiri Kayak gini Terus ini tombol untuk bikin presetnya Dan ini quick button untuk Bikin preset baru Nah kita pakai canvas button saya Terus ini kita bisa bikin Eh kita bisa bikin Pilih jenis backgroundnya Dan warnanya Kalau mau yang berwarna Tuh Nah terus Kalau di paint tool saya 1 Ya standar lah Kayak gini doang Oke ganti nama dulu Yang tadi lupa ya ganti nama Terus ya presetnya ini Sudah banyak sih Cuman ya enggak bisa bikin preset baru Bisa preset sendiri Terus kita ke Oh ya Masih di menu file Nah disini Kita bisa Mengekspor Ke saya dan png Tapi kalau pngnya tuh Kayak sama aja Kayak jpg Soalnya backgroundnya enggak bisa Transparan Kalau yang ini Di saya versi 2 Kita tuh enggak bisa buka Di Paint tool saya 1 Karena kayak udah Masing-masing spesial gitu versinya Untuk menu edit Ini kurang lebih sama Dengan yang di paint tool saya 1 Tuh Kemudian yang di canvasnya Kurang lebih sama Yang beda itu cuma di bagian background Sama layer effect colornya Gitu Terus untuk Oke oke Apa sih ya Terus untuk menu layer Kurang lebih sama Cuman basahnya aja yang biasanya beda Kalau yang ini Kita bisa bikin line work Line work Line work baru Apa ini Udah hapus Hapus aja Hapus Oke Terus ada menu fill Kalau ini sih Sama sih Kayak Apa sih Menu bucket Kalau yang outline Saya masih belum mengerti itu Untuk apa gunanya Lihat property nya Cuma itu doang isinya Terus kita ke menu selection Mesti bikin objek baru Mesti bikin objek baru nih Oke Kita pakai marquee tool dulu Terus itu baru aktif Ini kurang lebih sama sih Cuman bahasanya doang yang beda Oke sekarang kita ke penggaris Atau ruler Disini ada beberapa pilihan Alat bantu Menggaris Ini sangat membantu ya Kalau kita mau bikin Garis-garis yang presisi Dan Sangat berguna untuk Gambar perspektif Oke Sekarang kita ke menu filter Kalau di menu filter Di paint tool saya 2 Ada tambahan ini Blur Ke menu view Ada ini nih Floating view Disini kita bisa bikin Tampilan Apa? Window tambahan Untuk membuka canvas yang sama Persis dengan yang sedang Kita buka Tuh sama kan Terus Ada ini nih Yang tiga ini Tapi ya Ini sebenarnya Udah ada di quickbar sih Jadi ya Gak usah terlalu di Pergunakan Nah itu Cuma ada dua itu Nah kalau disini Ada silok view Di paint tool saya 2 Ini ditiadakan Mungkin karena Kita masih bisa lihat Dafter canvasnya di View bar sih Sekarang kita ke Menu window Ini Pengaturan Menunya Sudah lebih rapi Dan dikelompokkan Masing-masing Tuh kayak gini Nah ini Panel-panel yang Di sebelah kanan ini Bisa Dipindahkan Sesuai dengan Keinginan kita Tapi saya lebih suka Panel-panelnya Itu sebelah kanan Soalnya Ya saya Right-handed Nah terus kita bisa Mengatur ukuran Swatch-nya Swatch color-nya Tapi saya lebih suka Yang kecil sih Kayak gini Gimut-gimut Terus Ini sama aja sih Tapi pengaturan Tapi pengaturan Terus untuk Apa ini Menu others Kalau disini Namanya menu help Kalau dipentul saya 2 Cuma ada 3 Tapi Lihat deh Untuk pengaturan shortcutnya Itu lebih kompleks Kita bisa Ngatur Berbagai macam Shortcut key Disini Terus untuk menu optionnya Ada beberapa Pilihan menu yang kompleks Yang lebih kompleks Maksudnya Kalau ini ada banyak Cuma ya Untuk menu helpnya Waduh Kenapa nih Lama Kalau di menu helpnya ini Cuma berisi Cuma Berisi tentang Manual 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 Kayak manual book Gitu deh Kalau di Pintul saya 2 Ini gak ada Mungkin karena Kita masih bisa Lihat di Pintul saya 1 Terus Untuk menu optionnya Cuma ada yang 3 Ini Sedangkan Di Pintul saya 2 Untuk menu optionnya Yang kayak gini tadi Itu lebih banyak Ada sistem ID Terus Ini juga sama Sistem ID Sekarang kita ke Color panel Kalau di color panel Itu Sama aja sih Yang beda itu Paling cuma ini Ada pengaturan HSL dan HSV Di Di color panelnya Kalau Di Pintul saya 2 Itu tuh Pengaturan HSV HSVnya itu Ada di menu window Yang di atas Apa sih tadi Pengaturan Ukuran swatch Sekarang kita ke Tool Panel Disini Sudah ada Berbagai macam Upgrade Kalian perhatikan Dia disini Ada tambahan 2 tool Kalau disini kan Masih kosong Yang 2 kotak itu Jadi ada tambahan Menu Tool shape Tapi ya Cuma 3 Ini sih 3 bentuk Ini Bisa bentuk Elipse Tingkaran Kayak gitu Terus Masing-masing Shapenya itu Ada di Layer Masing-masing Kayak gini Nah coba Satu-satu dulu lah Mau bikin apa Mau bikin apa nih Terut 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 Kasih jendela Jadi deh Bangunan Sudah hapus 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 Oke Kalau menu textnya itu Ya standar lah Ada Pemilihan Jenis fontnya Terus Style bold Atau italic Terus Warna Dan Ukurannya Kayak gitu Yang satu Ini tuh Saya ngakak tau Pas nge-review videonya Kenapa Nama dia Kenapa Namanya Jadi Kalau yang di-select Ini Tidak bisa Diganggu-gugat Lagi Udah fix Kayak gitu Jadi Masih Diatur Dari awal Terus Kita ke Tool-tool Yang ada Di kotak-kotak Ini Disini Pengaturannya Sedikit lebih kompleks Dan Itu Saya gak tau ini Ini jenis brushnya Saya dapet dari mana Saya yang nambah Atau emang udah ada disitu Saya lupa Terus Kalau di pintu saya satu Ya tau kan Kayak gini Kayak gitu Terus Kalau di Paint tool saya dua Ada Tambahan Stabilizer Lagi Di masing-masing Toolnya Ada kan disitu Di quickbar Tapi ada tambahan Disini lagi Terus untuk brush Nah ini teksturnya Juga saya lupa Ini saya Yang Nambah Atau emang Udah ada dari Sono-nya Saya lupa Terus untuk Yang ini Ya standar lah Kayak gitu Jeng-jeng-jeng Terus Ya kayak Yang tadi ya Ini kursornya Kemana sih Oke Watercolor Ya sama aja Nah sekarang Kita ke Menu yang baru Eh menu yang baru Tool yang baru Namanya Gradient Ada sih ya Di Photoshop Yang kayak gini Tapi ya Untuk pengguna saya Ini Sesuatu yang baru Ya Ya standar lah Yang kayak gini Jadi gak usah Reput-reput Blending-blending lagi Nah terus ada Menu Eh menu Tool brush Eh tool smudge Smudge atau smudge Smudge ya Jadi Kita tes-tes dulu Kalau untuk yang Uncoloring itu Tapi kalau yang Coloring Gak tau Kenapa kayak gini Ini itu lambat Tuh Lambat kan Terus Apa lagi ya Ini navigatornya Sama aja Sama persis Terus kita ke Layer panel Aduh 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 Oke Kalau di layer panel Untuk teksturnya itu Sama aja Paint tool C1 Sama paint tool C2 Tapi Bahasanya aja Yang beda Terus ke layer effect Layer effectnya itu Ada tambahan binary color Kalau di paint tool C1 Cuma ada fringe Kalau di sini Mode layernya Cuma ada segitu ya Kalau di sini Ada Banyak tambahan Kayak gitu Kalau ini Stem aja ya Terus Apa lagi Oh ini Ada ini Tombol Apa sih itu namanya Untuk milih Garis lurus Atau yang biasa Nah kalau kita pakai ini Di layer yang biasa Kita bisa bikin Garis yang Lurus Kayak gini Jadi kita gak usah Ke Line work Untuk pakai Apa sih itu Tool line Line tool Atau gak usah pakai Penggaris Gitu Selain itu Di sini Ah hapus dulu kali ya Ini ya Hapus Oke Selain itu ada ini Scroll bar Jadi bisa memudahkan Kalau di paint tool C1 Gak ada itu ya Oke segitu aja dulu videonya Kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan semoga video ini Bermanfaat ya Thanks for watching Tada Duh